selamat malam bapak ibu saudara saudari pada kesempatan ini kita akan membahas seri kedua tentang injil barnabas apakah injil itu adalah injil yang asli atau sebenarnya injil yang telah ditulis oleh orang-orang yang ingin mengacaukan iman kristiani injil barnabas merupakan injil gadungan abad pertengahan injil barnabas ini ditulis sekitar abad ke-14 atau antara abad ke-14 hingga abad ke-16 atau sekitar tahun 1600 sampai 1800 masehi barnabas sendiri tidak pernah menulis injil dalam injil barnabas ini digambarkan yesus sebagai nabi membuka jalan bagi nabi tertentu agaknya hal ini merupakan contekan dari kisah yohanes pembaktis yang membuka jalan bagi yesus selain itu injil barnabas mengajarkan bahwa yesus tidak disalib melainkan seorang yang diserupakan dengan dia yaitu yudas yang disalib tentu saja bagi umat katolik dan umat kristiani pada umumnya injil ini tidaklah kanonik karena penulisnya tidak terjadi atau penulisannya tidak terjadi pada jaman para rasul melainkan ditulis selama berabad-abad setelah para rasul seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ditulis antara tahun 1600 sampai 1800 masehi oleh sebab itu para rasul sama sekali tidak ada bahkan para muridnya murid-murid mereka sudah tidak ada bahkan kita juga bisa melihat isinya isinya mengandung kesalahan-kesalahan yang fatal terutama tentang letak suatu wilayah dimana Yesus berkarya nah sebutan injil baranaba sendiri ditemukan pertama kali dalam manuskrip Morisco yang berasal dari Mur tahun 1634 oleh Ibrahim Al-Taibil dan pada tahun 1718 oleh John Tolan dan 1734 oleh George Selek nah mengapa gereja katolik dan umat kristiani pada umumnya tidak mengakui injil baranabas alasannya adalah pertama menurut gereja katolik dan umat kristiani pada umumnya injil baranabas tidak otentik karena ditulis berabad-abad setelah zaman Yesus dan para rasul seperti telah saya sebutkan pada pendahuluan tadi bahwa manuskrip kitab tersebut ditemukan antara abad ke-14 hingga abad ke-16 dalam bahasa Itali dan Spanyol oleh sebab itu ditemukan banyak penyelewengan penyelewengan karena saksi hidup sudah tidak ada terutama para rasul dan para murid mereka sementara itu injil kanonik Matthius Marcus Lucas dan Yohanes ditulis pada saat saksi hidup masih ada sehingga tidak mungkin terjadi penyelewengan kedua injil baranabas menyampaikan pesan yang bertentangan dengan injil yang ditulis atas kesaksian para saksi mata pada abad pertama keontetikan injil yang dipakai oleh umat kristiani saat ini dapat dibuktikan dengan adanya lima ribu manuskrip perjanjian baru misalnya ajaran injil baranabas mengatakan bahwa Yesus pernah berkata bahwa ia bukan mesias dan ia tidak disalib namun klaim ini dapat dibantah secara langsung oleh dokumen dokumen yang lebih awal dan asli atau otentik tidak mungkin wahyu Allah dalam perjanjian lama yang mengacu kepada kemisiasan Yesus batal karena injil baranabas yang ditulis antara tahun 1600 sampai 1800 masehi kita bisa tahu bahwa nama baranabas sendiri hanyalah karangan si pembuat kitab untuk mengacaukan iman kristiani seperti dijelaskan pada sesi pertama bahwa baranabas bukan bilangan ke-12 rasul nah jika injil baranabas ditulis antara abad ke-14 sampai abad ke-16 maka tidak mungkin baranabas yang tertulis di kitab suci atau yang menjadi rekan rasul paulus tidak mungkin masih hidup injil baranabas sama sekali menolak isi kitab suci yang kita pakai saat ini sehingga penulisnya mengatakan bahwa yesus tidak disalib melainkan yudas iskariot pandangan seperti ini adalah pandangan yang kita temukan dalam agama islam dan bukan ajaran kristus sendiri seperti yang disampaikan oleh ke-4 injil matius marcus lukas dan yohanes selain itu penulisnya juga keliru dalam menginterpretasikan bahasa yunani ia menyamakan kata parakletos roh kudus roh penghibur atau roh kebenaran sehingga menjadi periklutos artinya yang terhormat yang dapat diterjemahkan dalam bahasa arab ahmad tidak ada sama sekali kata periklutos dalam kitab suci berbahasa yunani hal ini menunjukkan bahwa si penulis tidak tahu bahasa yunani sehingga ia mengarang bebas sampai bablas sementara itu injil yohanes kisah para rasul dan surat-surat rasul paulus menjelaskan ciri-ciri dan kriteria parakletos sebagai berikut pertama parakletos roh kebenaran roh penghibur roh kudus menyertai para rasul selama-lamanya yaitu roh kebenaran benarkah nabi yang dikatakan sebagai dinibuatkan dalam injil yohanes bab 14 sampai 16 itu tidak mengalami wafat dan menyertai para murid pada abad pertama saya rasa tidak sama sekali bukan nubuat untuk dia kedua dunia tidak melihat dia parakletos tetapi para murid mengenal dia jelas kalau para murid mengenal dia berarti dia hidup pada abad pertama sementara sementara nabi yang dimaksud oleh penulis kelihatan secara fisik dan datang pada abad ke-6 dan sama sekali tidak bertemu dengan murid-murid Yesus yang berjumlah yang berjumlah 12 yang disebutnya rasul tidak bertemu sama sekali ketiga ia ia para kletos roh kebenaran roh penghibur roh kudus menyertai para murid diam di dalam diri para murid dan dalam hati para murid saya rasa nabi yang muncul pada abad ke-6 sama sekali tidak bertemu dengan murid-murid Yesus atau bahkan tidak mengenal dia keempat walau Yesus menemui Bapak di surga Yesus tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu sementara nabi yang dimaksud oleh Injil Barnabas ini tidak ada pada abad pertama bahkan dia lahir abad ke-6 para rasul murid-murid para rasul sekalipun tidak bertemu dengan dia maka jelas ini bukan nubuat seorang nabi kelima para kletos penghibur roh kudus roh penolong atau roh kudus yang akan Yesus utus dari Bapak yaitu yang keluar dari Bapak berarti bukan seorang yang lahir dari seorang ayah dan seorang ibu tetapi keluar dari diri Bapak dari sini jelas bahwa nabi yang dimaksudkan oleh Injil ini sama sekali tidak memenuhi kriteria yang disampaikan dalam Injil Yohanes bab 14 sampai 16 meskipun banyak klaim yang mengatakan bahwa itu nubuat untuk nabi mereka itu tidak masuk akal karena para kletos roh penolong roh kudus roh penghibur roh kebenaran itu diutus oleh Yesus tidak lama setelah ia naik ke surga yaitu dapat kita temukan dalam kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 11 berdasarkan poin di atas kita mengetahui bahwa para kletos bukanlah sebagai manusia melainkan roh yang diculahkan kepada para rasul pada saat Penta Kosta dengan demikian Injil Barnabas yang mengatakan bahwa itu nubuat dari nubuat seorang nabi merupakan nubuat gadungan hoaks dan kebohongan besar kemudian kita masuk pada poin ketiga tentang Injil Barnabas ketiga surat Barnabas yang pernah dikenal dan dibacakan di gereja Alexandria pada abad kedua tidak sama dengan Injil Barnabas yang ada saat ini yang dikatakan dan diklaim sebagai asli apabila ditinjau dari isi tidak ada hubungan surat Barnabas dengan Injil Barnabas sebab surat Barnabas mewartakan hal yang sama dengan Injil yang dipakai umat Kristiani hingga saat ini keempat ada beberapa kekeliruan yang terdapat dalam Injil Barnabas kekeliruan yang fatal dan janggal dapat kita temukan kurang lebih tujuh pertama meskipun ditulis dalam bahasa Itali kitab ini dituliskan dalam gaya Arab atau gaya bahasa Quran sekali-kali dengan kata-kata bahasa Turki dan tata bahasa Turki dengan dialek Tuska dan Fenisia seperti yang umum digunakan di kota Universitas Bolakna Italia kedua pada pinggiran halaman terdapat catatan-catatan bahasa Arab ketiga penjili dan kitab berasal dari Turki walaupun kertasnya berasal dari Itali keempat terdapat kesalahan-kesalahan ejaan seperti tidak perlunya huruf H ketika suatu kata berawal dari huruf hidup contoh Hano padahal harusnya cukup Anno Kelima Spasi yang ada di bagian bawah setiap lembarnya mengindikasikan spasi yang dimaksudkan untuk pencetakan Keenam Banyak frase yang digunakan dalam Injil Barnabas mempunyai kemiripan dengan frase yang digunakan oleh Dante Alighieri seorang pujangga ternama Itali abad pertengahan atau sekitar 1265 sampai 1321 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengarang Injil ini meminjam atau meniru atau mencontek karya Dante ketujuh terdapat kemiripan aktual atau tekstual Injil Barnabas dengan bahasa setempat tentang keempat Injil terutama bahasa Itali abad pertengahan sehingga dapat diperkirakan bahwa kitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Itali ini membuktikan ketidak otentikan kitab ini sebab bahasa Itali sendiri baru eksis sekitar abad ke-13 sebagai bahasa tulisan sehingga tidak mungkin ditulis Barnabas murid Yesus yang hidup pada abad pertama dan meninggal pada abad abad pertama kelima ada anakronisme dan ketidaksesuaian sejarah yang tercatat dalam Injil Barnabas pertama dikatakan bahwa Yesus dilahirkan di jaman Pontius Pilatus yang baru naik tahta setelah tahun 26 ini keliru karena Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus bisa dicek dalam Lukas 2 ayat 1 kedua Yesus dikatakan berlayar ke Nazaret dalam Injil Barnabas bab 20 padahal Nazaret bukan kota pelabuhan tidak ada pantai ada perairan di Nazaret untuk orang dapat berlayar ketiga penulis kitab Injil kelihatannya tidak menyadari bahwa kata Kristus dan Mesias adalah terjemahan dari kata yang sama yaitu Kristus yaitu yang menjabarkan Yesus sebagai Yesus Kristus maka tidak mungkin Yesus yang disebut Kristus itu mengatakan saya bukan Mesias karena sama saja ia mengatakan bahwa saya bukan Kristus yang adalah namanya sendiri klaim ini dapat ditemukan dalam Injil Barnabas bab 42 keempat ada referensi tahun Yudelium yang dirayakan setiap 100 tahun sekali bukannya 50 tahun sekali seperti yang dituliskan dalam kitab imam 25 anak kronisme ini kemungkinan berhubungan dengan tahun suci pada tahun 1300 yang ditemukan oleh Paus Bonifasius ke-8 yang menentukan untuk memperingati tahun Yudelium setiap 100 tahun sekali nah kita lanjutkan poin ke-5 poin ke-5 mengatakan Adam dan Hawa dikatakan memakan buah apel ini dalam Injil Barnabas bab 40 padahal seharusnya adalah buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat seperti dikatakan dalam kejadian 2 ayat 17 kemungkinan kata apel diperoleh dari terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin dimana apel dan kata jahat sama-sama dikatakan sebagai malum dalam bahasa Latin ke-6 kitab Barnabas atau Injil Barnabas tersebut mengatakan bahwa anggur disimpan di dalam gentong atau drum kayu Injil Barnabas bab 152 gentong kayu adalah ciri khas penyimpanan anggur di Gaul dan Italia Utara dan tidak umum digunakan dalam kerajaan Roma sampai tahun 300 sedangkan penyimpanan anggur di abad pertama di Palestina adalah di dalam kantong kulit dan tempayan nah dan kayu jenis lainnya tidak cukup padat untuk digunakan sebagai gentong anggur ketujuh semua kutipan didasarkan pada Fulgat atau Fulgata Bible yang ditulis atau diterjemahkan tahun 382 Masehi ketika Injil Barnabas mengutip perjanjian lama maka yang dikutip lebih sesuai dengan bacaan yang ada di kitab latin Fulgata daripada yang ada di kitab Septuaginta atau teks Masoretic Ibrani Padahal terjemahan latin Fulgata yang adalah hasil karya terjemahan Santo Jerom atau Hieronymus dimulai tahun 382 bertahun-tahun setelah kematian Rasul Barnabas Maka pengutipan Fulgata ini merupakan indikasi bahwa Injil Barnabas ini tidak mungkin ditulis oleh Rasul Barnabas sendiri di abad pertama saat teks Fulgata sendiri belum ada kedelapan bab 54 mengatakan bab 54 Injil Barnabas mengatakan sebab ia akan mendapatkan nilai tukar dari emas adalah 60 minuti dalam perjanjian baru satu-satunya koin emas namanya Aureus yang nilainya sama dengan 3200 koin tembaga yang disebut Lepton sedangkan koin perak Roma mempunyai nilai tukar 128 Lepton maka nilai tukar satu yang ditulis dalam Injil Barnabas adalah interpretasi dari zaman abad pertengahan dari perikop Injil Markus bab 12 ayat 42 yang berasal dari pengertian standar di abad pertengahan bahwa minuti berarti seper 60 selain itu disebutkan pemakaian nama koin denarius yang dipakai di Spanyol tahun 685 6 tidak ada bukti yang mendukung kehasilian Injil Barnabas mengapa pertama tidak seperti kitab-kitab lainnya dalam perjanjian baru yang terbukti keotentikannya dengan adanya lebih dari 5000 manuskrip Yunani yang berasal dari abad awal sampai abad ketiga hal ini tidak terjadi pada Injil Barnabas tidak ditemukan teks asli Injil Barnabas sejak abad-abad awal kedua referensi pertama yang menyebutkan tentang Injil Barnabas adalah dokumen yang disebut Decretum Gelasianum yang sering dihubungkan dengan Paus Gelasius pertama pada tahun 492 sampai 496 konon Injil Barnabas termasuk termasuk dalam daftar yang ada dalam Decretum tersebut sebagai kitab apokrif yang harus dihindari dan tidak perlu dibaca karena isinya tidak mencerminkan iman Kristiani namun di Decret ini tidak disebutkan isi manuskrip Injil Barnabas dan juga keaslian Decretum tersebut juga dipertanyakan karena jika memang Decret itu benar-benar resmi dan otentik tentulah dikeluarkan oleh Paus Gelasius pertama seharusnya termasuk dalam dokumen-dokumen yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani ke-Latin oleh Dionysius Exigus tahun 470 sampai 544 anggota Kuria Roma yang menerjemahkan 401 kanon gereja termasuk kanon dan dekret dari Konsilinikea Konstantinopel Chalcedon Sardis dan kumpulan semua dekret yang dikeluarkan oleh Paus dari Paus Siricius tahun 384 sampai 399 sampai Paus Anastasius 2 tahun 496 sampai 498 namun faktanya tidak juga jika dekret ini otentik mestinya dekret ini juga termasuk dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh Cassiodorus tahun 485 sampai 585 Administraso Administrator Kaisar Theodoris Agung yang bekerjasama dengan Paus Agapetus pertama tahun 535 sampai 536 dalam membuat perpustakaan teks Yunani dan bekerjasama dengan Paus Agapetus yang digunakan untuk mendukung sekolah-sekolah Katolik di Roma pada masa itu namun dekret ini tidak termasuk di sana demikian dengan demikian para ahli meragukan keaslian Injil Barnabas ini mengapa karena semua dekret-dekret tadi sama sekali tidak disebutkan dalam kumpulan-kumpulan artikel atau dekret-dekret yang ada yang disimpan sampai saat ini dengan demikian para ahli menyimpulkan bahwa daftar kitab apokrif yang ada dalam dekret itu belum tentu ditulis oleh Paus Gillasius I namun oleh seorang imam dari Perancis Selatan atau Italia Utara di abad ke-6 yang mengumpulkan dokumen-dokumen dari periode berbeda menurut New Catholic Encyclopedia yang dikeluarkan oleh The Catholic University of America Book 6 halaman 304 Gelasian Dekretum Gelasianum terdiri dari lima bab Rokudus dan Nama Kristus kedua Kanon Kitab Suci ketiga tentang keutamaan Rasul Petrus dan Takta Suci keempat tentang otoritas dekret umum dari konsili-konsili kelima otoritas tulisan para bapak begerja dari karya tulis Kristiani lainnya yang diterima oleh gereja disini tidak disebutkan adanya daftar buku-buku yang dilarang selanjutnya sekalipun ada teks asli Injil Barnabas yang ditulis di abad ke-5 maka teks itu juga pasti bukan ditulis oleh Rasul Barnabas yang menjadi teman seperjalanan Rasul Paulus di abad pertama sebab tidak mungkin Rasul Barnabas hidup sampai ratusan tahun atau sekitar empat ratus tahun ketiga bentuk yang terawal yang kita ketahui tentang Injil Barnabas adalah teks dalam bahasa Itali teks ini telah diteriti oleh para ahli kitab suci dan disimpulkan bahwa teks tersebut berasal dari abad ke-5 ke-14 antara abad ke-14 sampai ke-16 yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1800 sejak zaman para Rasul Barnabas ke-4 walaupun Injil Barnabas ini begitu dikenal sekarang di kalangan teman-teman muslim namun Injil ini tidak dikenal atau dijadikan referensi oleh para penulis apologetik muslim sebelum abad ke-15 dan ke-16 padahal jika Injil ini memang sudah ada sejak dulu hampir pasti mereka akan mengutipnya Getzler menyebutkan contoh pengarang muslim yang cukup dikenal di abad ke-15 seperti Ibnu Taimiyah Abu Fad Al-Suudi mestinya mengacu kepada Injil Barnabas dalam tulisan-tulisan mereka jika memang Injil ini sudah ada di masa mereka hidup ke-5 tidak ada Bapak Gereja di abad pertama sampai ke-15 yang pernah mengutipnya jika Injil Barnabas otentik tentu sudah pernah dikutip oleh para Bapak Gereja dalam kurum waktu tersebut seperti yang terjadi pada kitab-kitab Injil kanunik bahkan kalau tidak otentik sekalipun mestinya yang terjadi pada kitab-kitab Injil kanunik bahkan kalau tidak otentik mestinya pernah dikutip oleh setidak-tidaknya seorang penulis pada masa itu tapi nyatanya tidak ada yang pernah mengutipnya selama jangka waktu 1.500 tahun selain banyak orang salah paham dengan menyangka bahwa Injil Barnabas adalah surat Barnabas yang ditulis tahun 70-90 Masehi sebagaimana telah disebutkan dalam poin ketiga di atas ada pula orang yang menyangka bahwa Injil Barnabas sama dengan Akta Barnabas padahal keduanya tidak sama tidak ada penyebutan tentang Nabi Muhammad di dalam Akta Barnabas dan isi kedua kitab sangat berbeda ketujuh pesan yang disampaikan oleh Injil Barnabas ini bahwa Yesus mengatakan bahwa ia bukan Mesias juga tidak sesuai dengan klaim dari Al-Quran sendiri sebab Al-Quran sendiri mencatat bahwa Yesus yang disebut Isa adalah Mesias walaupun pengertian Mesias atau Al-Masih itu tidak sama dengan pengertian Yesus Sang Mesias bagi umat Kristiani Kedelapan Terdapat banyak elemen-elemen Islam yang mencantumkan di dalam teks yang mengindikasikan bahwa teks tersebut disusun oleh seorang Muslim di abad-abad berikutnya para 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 ahli mencatat ada sekitar 14 hal diantaranya disebutkan kata puncak baik Allah dimana Yesus berkhutbah diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai dika yaitu mimbar platform yang digunakan di masjid atau dikatakan Yesus hanya datang untuk bangsa Israel sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh dunia dalam Injil Barnabas bab 14 juga menolak bahwa Yesus adalah putra Allah nah dari beberapa poin itu kita dapat menyimpulkan kepalsuan Injil Barnabas kita lanjutkan kepalsuan Injil Barnabas kita bisa buktikan pada poin berikut ini juga ketujuh Injil Barnabas bertentangan dengan sebagian isi isi Al-Quran sendiri pertama Al-Quran mengatakan Mesias adalah Isa Al-Masih sebaliknya Injil Barnabas mengatakan Muhammad adalah Mesias dan Isa selalu menyangkal bahwa ia bukan Mesias ini ada dalam Injil Barnabas bab 3 ayat 42 ayat 2 ayat 82 kedua surah Al-Bakroh ayat 29 mengatakan langit ada 7 juga surah Al-Iqroh ayat 44 memberi pernyataan yang sama tetapi Injil Barnabas bab 178 mengatakan dengan tegas bahwa langit ada 9 sepertinya penulis kitab ini membaca tulisan Dante yang mengarang khayalan terkenal yang berjudul Divina komedia tentang 9 langit menuju Firdaus ketiga menurut surat Al-Quran 4 ayat 3 seorang laki-laki dapat menikah 2, 3 atau 4 wanita sekaligus bahkan surah 70 ayat 30 menambahkan keempat istri tersebut adalah selain budak-budak yang mereka miliki hal ini bertentangan dengan ajaran Injil Barnabas menurutnya hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya ini dapat kita temukan dalam Injil Barnabas bab 115 keempat saat melahirkan Is al-Masih Mariam mengalami rasa sakit saat melahirkan ditemukan dalam surah 19 ayat 23 sedangkan Injil Barnabas bab 13 mengatakan Mariam dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa seraya melahirkan putranya tanpa sakit selanjutnya kelima dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana ditetapkan kalung pada lehernya ini kita bisa menemukan dalam surah 17 ayat 13 ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan agar dia boleh mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan manusia sama seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya ditemukan dalam Injil Barnabas bab 5 115 ini sama sekali bertentangan dengan Al-Quran sendiri sangat masuk akal bila mendiang Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad mengatakan Injil Barnabas palsu sebab terdapat beberapa ajaran dalam Injil Barnabas yang bertentangan dengan Al-Quran kedelapan Injil Barnabas merupakan Injil gadungan yang tidak layak digunakan sebagai acuan ajaran tekstnya tidak berasal dari abad pertama masehi seperti Injil yang dipakai umat kristiani saat ini oleh sebab itu umat beriman diajak untuk berpegang pada kitab suci yang telah dikanon dan ditentukan oleh magisterium gereja katolik yang telah menerima kuasa infalibilitas dari kristus untuk mengikat dan melepaskan sebagaimana disebutkan dalam Matius 16 ayat 18 18 ayat dan juga Matius 18 ayat 18 rasul paulus sendiri telah mengingatkan jemaat agar tidak mengikuti injil-injil yang lain daripada yang telah mereka terima dari para rasul sebagaimana disebutkan dalam 2 korintus 11 ayat 4 dan galatia 1 ayat 6 maka kemungkinan injil barnabas adalah injil yang dikarang oleh penganuk gnosti dan doketisme atau aja orang-orang lainnya yang berkembang pada abad ke-14 hingga abad ke-16 sekian dulu pembahasan kita tentang injil barnabas kedua pada saat ini